What's up guys, welcome back to my youtube channel balik lagi sama gue, Yvi Pradana jadi di video kali ini itu gue bakal bikin yang udah di request banget sama kalian yaitu video tentang tutorial inisial sock nah, jadi disini step-stepnya itu yang menurut gue benar, karena banyak banget cara-cara inisial sock orang-orang itu kan tiap orang beda-beda nah gue sedikit mau ulang video gue yang sebelumnya, yang tentang perbedaan unsound for rise dan sun for rise yang ada giveaway-nya juga, kalian kalau misalnya belum nonton, langsung aja nonton dan ikutan giveaway-nya, gue sedikit mau ngulang kalau misalnya inisial sock itu atau in sock, hanya dilakukan untuk jeans yang berbahan unsound for rise jadi kalau misalnya bahannya sun for rise itu gak butuh di inisial sock tapi kalau misalnya kalian udah inisial sock atau di sock biasa gitu ya setelah di in sock juga gak ada bedanya paling ya mesin, cuman dikit doang gak berpengaruh banyak, tapi kalau misalnya yang unsound for rise ini ini bener-bener butuh di inisial sock inisial socknya, kalau misalnya kalian telat nih bahannya unsound for rise dan kalian udah pake udah break dulu, udah berapa bulan itu inisial socknya cukup kalian pake jeansnya abis itu kalian rendem, tanahnya barengan kaki kalian jadi kalian pake jeansnya, terus abis itu kalian berendem lah ibaratnya di betap, jadi jeansnya gak terlalu sering melewati batas yang kaki kalian tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai video inisial socknya jadi disini ada beberapa step kalau kalian gak punya air panas, bisa masak air panasnya terlebih dahulu nah bisa pake air panas, bisa pake air hangat tergantung kalian mau seringnya itu seberapa tapi gue mau yang maksimal, karena menurut gue fittingnya ini masih terlalu gede di gue jadi gue bakal masak air panasnya dulu nanti terus abis itu proses perendamannya selama 30 menit sampe 60 menit tergantung kalian juga mau seberapa sering terus abis itu proses pemerasannya jadi gak langsung diperes, nanti gue bakal setelah caranya ke kalian juga nah yang terakhir itu adalah proses penjemurannya jadi langsung aja kita mulai dari yang step pertama nah jadi sekarang itu ada proses pertama kalau misalnya kalian punya water heater jadi langsung aja ngambil dari sini tapi kalau misalnya kalian gak punya water heater ya bisa panasin air di kompor atau ya mas air, lalu ada water heater di rumah jadi gue ambil dari sini dulu terus nanti gue bakal panasin lagi di kompor karena gue mau maksimal sering juga nah selanjutnya itu, tadi kan gue udah naruh air pake water heater tuh ke air panasnya, ternyata udah cukup banget panasnya menurut gue dan ini bakal gue campurin juga sama air biasa juga biar gak terlalu panas nah ini kan lighter patchnya nah lighter patchnya itu kalau bisa kalian minc oil dulu jadi biar gak gosong kena air panas gitu nah sama kalau misalnya kalian gak punya bathtub kan kalau rumah-rumah itu biasanya ada yang punya bathtub ada yang gak punya bathtub nah gue kebetulan gak punya bathtub jadi gue pake wash tuffle jadi kalau misalnya kalian punya bathtub bisa dipanjangin atau kalau misalnya kalian gak punya bathtub bisa di wash tuffle kayak gue atau di ember juga bisa sebenernya dilipet juga gak masalah kok mau di wash tuffle atau di ember atau di bathtub gak masalah juga jadi langsung aja ini disini udah gue siapin air panasnya jadi gue tinggal masukin ke dalam sini yang nanti gue bakal campur sama air biasa nah jadi ini gue bakal langsung masukin air ke sini air panasnya nih ini air panasnya gak gua ukur juga jadi yang penting tangan lo masih bisa menggel lah nah ini menurut gue cukup agak panas takutnya nanti malah terlalu panasnya gak bagus jadi gue bakal tambahin air biasa juga air dingin ke dalam sini baru nanti gue rendem jeansnya ke dalam sini nah ini gue bakal tambahin air dinginnya sorry ini gue bakal tambahin air dinginnya supaya gak terlalu panas nah ini dalam gue udah cukup nah jadi pas perendaman itu kalian bisa inside out atau yang bagian dalam kalian bikin keluar tapi bisa juga kayak gini ya sebenernya gak masalah sih nah ini gue coba inside out aja setelah di inside out kayak gini baru kita lipat ini by the way keras banget ya jeansnya jadi bisa sampe berdiri gitu nah ini kita lipat aja kayak biasa gak masalah sih mau deketin kayaknya kalau udah kalian udah air kalian udah cukup nih ini langsung aja kalian beranung ke dalam nah nah ini usahain jeans kalian itu masuk bener-bener semuanya ke air jadi gak ada yang gak masuk dan kalau misalnya ada masih bisa naik-naik kayak gini nih caranya itu kalian isi air aja jadi jadi semacam kayak pemberat gitu loh jadi jeansnya itu gak bakal naik-naik lagi gitu nah ini udah kita rendem di air panas kita bakal tunggu 30 menit sampe 60 menit tergantung string yang kalian pengenin sering banget atau enggak jadi kalau misalnya gak mau sering banget ya bisa 30 menit 45 menit nah gue karena gue pengen sering banget jadi gue bakal tungguin dalam waktu sejam nah setelah sejam itu gue bakal ngeringin pake anduk nanti bakal di roll gitu karena gak bisa langsung di peres pake tangan kayak peres baju gitu ini kita tungguin selama sejam dulu abis itu gue bakal langsung ngeringin dan ngejemur nah jadi sorry banget videonya itu sebenernya kepotong karena video tutorial inisial shock ini sebenernya gue bikin itu videonya shootingnya pas hari hal lebaran jadi pas gue di tengah-tengah lagi bikin video gitu gue harus ke rumah saudara gue jadi videonya yang awal itu yang bener-bener gue inisial shock bener-bener gue inisial shock itu hanya sampe perendaman jadi pas shoot setelah perendaman itu semacam mereka ulang aja lah gue bikin lagi adegannya jadi kalian bener-bener bisa ngikutin step by stepnya nah setelah kalian merendam jeans kalian itu kan bener-bener basah banget tuh nah kalian bisa langsung jemur jeansnya ataupun bisa ngelakuin teknik yang ini nih yang bakal gue kasih ini hanya cukup menggunakan satu anduk aja nah teknik ini itu adalah sebagai pengganti pemeras kalau misal kalian nyuci baju itu kan kalian di peres tuh untuk mengeringkan bajunya tapi ini kita gak bisa meres jeans jadi kita ganti pake teknik ini nah jadi jeansnya itu kalian cukup bikin kayak sushi roll gitu lah ya ini kalian bener-bener cuman gulung gini gini gitu kayak kalian bikin sushi roll gitu nah nah udah kayak gini aja abis itu kalian bisa ngulangin 2 kali 3 kali gitu sampe ya lumayan kering lah airnya ini bakal terserap sama handuknya nah setelah kalian sedikit mengeringkan celana jeans kalian menggunakan handuk yang tadi gue kasih tau caranya langsung aja deh kalian jemur celananya karena salah satunya cara untuk bener-bener mengeringkan jeans kalian itu ya dengan menjemur jeans kalian di jemuran kalian nah jeansnya itu bisa kalian jemur inside out dibalik gitu atau jeansnya juga bisa dijemur kayak gini aja sih jadi itu bener-bener gak ada pengaruhnya sama sekali oke langsung aja gue jemur disananya ya nah ini gue menggunakan hanger plastik gini yang gue sangkutin di belt loop jeansnya abis itu ting langsung aja jadi kalian jemur kayak gini nah tapi jangan sampe kalian itu ngejemur jeans kalian itu direct matahari atau langsung kena matahari karena bisa ngerusak jeansnya dan bikin bau jeansnya jadi kalian gak mau kan udah beli mahal-mahal jeansnya tapi jeansnya rusak karena kalian jemur langsung kena matahari nah jangan sampe kayak gitulah ini kurang lebih kemarin itu gue tungguin semaleman lah nah abis jeansnya kering yaudah langsung aja kalian pake langsung di break celananya nah abis ini gue langsung kasih tau fitnya di kaki gue kayak gimana jadi langsung aja kita liat sama-sama ya nah segitu aja video tentang tutorial inisial sock nah segitu aja video tentang tutorial inisial sock tadi udah step by stepnya perendaman pengeringan abis itu penjemurannya kayak gimana dan menurut gue itu tutorial yang simple dan semoga videonya bermanfaat untuk kalian dan di share ke temen-temen kalian kalo misalnya temen-temen kalian itu ada yang masih kebingungan tentang gimana sih caranya inisial sock yang benar langsung aja di share ke temen-temen kalian semoga membantu temen kalian juga di like video jika kalian suka dan di subscribe channel gue di bawah langsung subscribe ke channel gue dan jangan lupa gue ada giveaway yang gue umumin besok dan hari ini masih bisa ikutan banget langsung ke instagram gue terus abis itu cari postan gue yang tentang giveaway dan kalian bisa ikutin giveaway nya disitu dan disitu gue bakal ngasih satu celana blue dye dari gue gratis free untuk kalian dan komen di bawah kalo misalnya cara inisial sock kalian itu beda sama cara inisial sock cara gue langsung aja komen di bawah dan kita sharing bareng-bareng disitu thank you guys yang udah nontonin dari awal sampe abis videonya see you guys on the next video peace